Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar Pada video kali ini kami akan menjelaskan Cara menggunakan aplikasi rapid manner Untuk pengujian Dengan menggunakan algoritma association rule Dengan contoh kasus Suatu transaksi penjualan Sebelum kita praktekkan Ada beberapa hal yang mungkin Kita harus pahami Dan materi ini sebenarnya ada pada video sebelumnya Yang pertama itu adalah Support atau nilai penunjang Yang mana Nilai penunjang itu adalah Presentasi kombinasi item tersebut dalam database Yang kedua adalah confidence Atau nilai kepastian Kuatnya hubungan antara item Dalam aturan asosiasi Jadi ada satu contoh Misalkan roti mentega Susu Supportnya 40% Dan confidence nya 50% Maksudnya adalah Seorang konsumen yang membeli roti dan mentega Punya kemungkinan 50% untuk membeli susu Dan 40% dari seluruh transaksi di database Memuat ketiga item tersebut Kemudian untuk Rumusnya Kita bisa lihat untuk support Yaitu jumlah transaksi mengandung A Dibagi dengan total transaksi Kemudian untuk confidence Jumlah transaksi mengandung A dan B Itu dibagi dengan jumlah transaksi mengandung A Nah ini satu contoh kasus Dimana ada 10 transaksi Kemudian item yang terbeli Pertama-tama Kita merubah ya Menjadi bentuk tabular seperti ini Ini adalah bentuk tabular pertama Dari proses association rule ya Inilah nanti data inilah yang akan kita jadikan Dalam bentuk Excel ya Seperti Seperti ini Jadi kita buat satu file Excel Dengan data ini Atau data yang kita copy tadi Kemudian kita save Dalam bentuk Excel Ataupun bisa juga dalam bentuk CSV ya Nah setelah itu Kita masuk ke RapidManner Pertama-tama kita akan Mengimport datanya ya Caranya adalah Kita klik Import data Kemudian pilih My Computer Kemudian kita cari Dimana kita simpan tadi file-nya Yang ini ya Data penjualan Setelah itu kita pilih Next Selanjutnya kita pilih Next Ya Di sini ada sedikit perubahan Kita pilih ini Kemudian change type Kemudian kita pilih Polinominal ya Kemudian selanjutnya Kita pilih Ganti juga dengan Change rule ya Dan kita ganti dengan Ad Setelah itu kita pilih Oke ya Selanjutnya kita Next Kemudian kita Step Datanya Nama saya Sama ya Data penjualan Kemudian kita pilih Finish Misalkan kalau ada Tampil seperti ini Berarti Data tersebut itu sudah Tersimpan ya Pada rapid manner Selanjutnya Ini sebenarnya kita bisa lihat Statistiknya Visualisasinya Setelah itu kita pilih Design Untuk Melakukan Proses Asosiasi Association rule Ada beberapa Operator yang akan Kita gunakan Yang pertama Itu nantinya adalah Numerical to binominal Yang kedua adalah Epic rule Yang ketiga adalah Create association rule Pertama-tama kita akan Mengambil datanya ya Jadi Kita tadi simpan di data Ini data penjualan ya Setelah itu Cara untuk Memasukkan itu Dengan cara Kita drag saja ya Klik tahan Kemudian kita geser ke sini Selanjutnya Kita akan mencari Operator yang akan Kita gunakan Yaitu Numerical to binominal ya Oke Kita klik saja Nom Kemudian ini ya Kita pilih ini Apa fungsi dari Operator ini Numerical to binominal ini Adalah Berguna Untuk mengubah Bilangan Numeric Ke bilangan binominal Yang dimengerti oleh Rapid manner ya Setelah itu Kita sambungkan Cara seperti ini ya Ini sebenarnya Kita bisa geser-geser Begini Selanjutnya Operator yang kedua Yaitu Effect group ya Tekan saja Oke Kemudian sama Kita Drag juga Kemudian kita Sambungkan lagi Kemudian Fungsi dari Effect group ini Ini sebenarnya Adalah Operator Atau Algoritma Yang digunakan Untuk menentukan Himpunan data Yang sering muncul ya Atau Frequency Itemset Dalam Sekumpulan data Effect group ini Adalah Pengembangan Dari Algoritma A priori Kemudian Yang ketiga Itu Kita Gunakan Crypt association Crypt association Oke Ini Ini juga Kita akan Sambungkan Yang frekuensinya Dengan IT Oke Apa fungsi dari Crit association Rule ini Adalah Menghasilkan Aturan Asosiasi Dari Himpunan Frequency Itemset Yang Dibarikan Setelah itu Kita Sambungkan Ke hasil Result Kemudian Ini juga Kita Sambungkan Oke Setelah ini Kita akan Merubah Sedikit Settingan Yang pertama Adalah Pada Effect group Disini Kita bisa Menentukan Minimal support Jadi Pertama Kita Pastikan Disini Adalah Support Misalkan Kita Pilih Support Support 3% 3% Eh Bukan 0,3 Berarti 30% Kemudian Minimal Item Per Set Kemudian Ini Kita Pilih 3 saja Itu Maksimal Item Set Kemudian Yang kedua Itu Kita Crypt Association Rule Disini Kita Bisa Menentukan Juga Minimal Kalau Misalnya Sesuai Dengan Contoh Sebelumnya Itu Kita Pilih Misalkan 6 Berarti 60% Oke Setelah Itu Ini Selan Selanjutnya Kita Jalankan Kita Coba Dengan Cara Klik Ini Ya Oke Jadi Jadi Ini Kita Bisa Melihat Kita Bisa Melihat Apa Item Set Yang Terbeli Mulai Dari Satu Item Set Kemudian 2 Dan Yang 3 Dengan Misalkan Untuk Satu Item Set Itu Ternyata Gula Itu Support Nya Adalah 80% Berarti 8 Kali Gula Muncul Itu Dari 10 Transaksi Kemudian Ini Kita Bisa Lihat Dengan Contoh Kasus Yang Sebelumnya Ini Misalkan Lihat Disini Gula Gula Ini 8 Kali Berarti 80% Kemudian Susu Susu 6 Dan Seterusnya Ini Untuk Satu Kombinasi Item Kemudian Kalau Misalkan 2 Kita Coba Cek Gula Susu Gula Susu Gula Susu Itu Adalah 4 Berarti 40% Disini Berarti Support Nya Adalah 40% Kemudian Yang Ketiga Itu Kombinasi 3 Disini Kita Bisa Lihat Gula Kopi Susu Itu 2 Coba Cek Di Rapid Mainer Gula Susu Kopi Atau Gula Kopi Susu Juga Betul Bahwa Dia 20% Support Nya Atau Dua Kali Muncul Berarti Prosesnya Sama Sebenarnya Setelah Itu Kita Bisa Melihat Aturan Asosiasinya Atau Aturan Association Rule Dengan Cara Klik Ini Tab Ini Tadi Adalah Frequency Item Set Kliknya Kemudian Untuk Melihat Aturan Association Rule Kita Bisa Klik Ini Nah Disini Kita Bisa Melihat Kita Bisa Melihat Bahwa Kita Bisa Sebenarnya Mengatur Mengatur Dengan Cara Kita Klik Saja Kita Klik Disini Kita Misalnya Klik Ininya Kita Akan Support Saja Dari Yang Ter Ya Sepertinya Kita Urutkan Ya Oke Kita Urutkan Seperti Ini Kemudian Kita Bisa Melihat Dengan Contoh Manual Disini Kita Bisa Melihat Oke Kita Lihat Disini Bahwa Teh Gula Jika Membeli Teh Maka Akan Membeli Gula Dengan Support Yang Dihasilkan Itu Adalah 50% Dan Confidence Adalah 100% Sekarang Coba Kita Lihat Di Revit Menat Ternyata Teh Gula Itu Support Nya Adalah 0,5 Atau 50% Dan Confidence Nya Adalah 100% Sama Kemudian Kita Coba Cek Yang Lain Ini Gula Sama Gula Teh Kopi Gula Dengan Support Itu Adalah 30 Dan 75 Dengan Asumsi Bahwa Kopi Gula Support 30 Dan Confidence 75 Kopi Gula Sekarang Kita Lihat Kopi Kopi Gula Betul Bahwa Support Nya Adalah 30 50% Dan Confidence Nya Adalah 75% Berarti Kalau Kita Lihat Hasilnya Maka Kita Bisa Mengatakan Bahwa Ternyata Yang Paling Besar Itu Adalah Teh Gula Berarti Aturan Asosiasinya Adalah Jika Membeli Teh Maka Akan Membeli Gula Dengan Support 50% Dan Confidence Nya Adalah 100% Disini Juga Sebenarnya Bisa Dilihat Di Rapid Manage Misalkan Grafiknya Ini adalah Hubungan Antara Satu Bisa Lihat Ini Ini adalah Hubungan Antara Satu Item Yang Terbeli Dengan Item Yang Lain Misalkan Ini adalah Rule 2 Rule 2 nya Susu Dengan Gula Support Nya Adalah 0,4 Dan Confidence Nya Adalah 0,67 Atau 40% Dan 67% Kemudian Kita Bisa Juga Melihat Aturan Asosiasinya Dengan Mengklik Description Ya Kalau Kita Lihat Disini Juga Itu Kita Bisa Menentukan Bahwa Gula Dan T Itu Adalah Confidence Nya 0,6 25 Kemudian Susu T Gula Confidence Nya Adalah 100 Dan T Gula Jika Ini Dua Kombinasi Ini Dua Kombinasi Yang Paling Besar Untuk Dua Kombinasi Itu Adalah T Gula Maksudnya Adalah Jika Membeli T Maka Akan Membeli Gula Dengan Confidence Itu Adalah 100% Oke Ternyata Perhitungan Manual Yang kita Lakukan Manual Itu Pada dasarnya Sama Ketika kita Menggunakan Aplikasi Rapid Minan Ini Hanya 10 Transaksi Bagaimana Caranya Kita Menghitung Ketika Misalnya Ribuan Transaksi Itu Akan Sulit Olehnya Itu Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Rapid Minan Untuk Memudahkan Kita Dalam Melihat Aturan Asosiasi Dari Data Mining Atau Dari Sebuah Transaksi Penjualan Dengan Jumlah Data Yang Besar Oke Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh T 끝 T To Terima kasih.